Selamat datang di dunia Goku Fusudo Season 1, di mana pereman paling sangar di muka bumi Mendadak pensiun lho, terus ngejalanin kehidupannya yang baru sebagai bepa rumah tangga Cuman kadang suka bikin orang salah sangka gara-gara banyak bubuk putih Apa itu apa pak? Terigu pak? Oh terigu Dikirain apaan gitu pak? Tepung pak? Oh ya bukan Dia namanya Tatsu, dulu dikenal sebagai sang naga abadi, sedangkan sekarang kerjaannya ngurusin urusan rumah tangga Makanan cantik, cekrek, cekrek, yang kerja malah istrinya dan gara-gara buru-buru berangkat, bekalnya Miku ketinggalan Langsung dikejar dong sama Tatsu, tapi penampilannya yang bapak rumah tangga banget bikin polisi salah paham Kerjaannya apa pak? Bapak rumah tangga? Oh Mendadak mereka ingat desas-desus tentang sang naga abadi Mereka takut sama apa yang dibawa Tatsu, yaitu kupon diskon Namah ya papa kini, masih ada loh kejadian salah pahamnya, malahan sebenernya masih banyak banget Kayak penjual pisau scam yang ngedatengin rumahnya Tatsu, padahal dia baru beres masak Siapa yang gak takut, coba ngeliat bapak rumah tangga modelan gini Jangan sampai ketahuan jual pisau murahan tapi harganya dimahalin deh Sekilas pisaunya nyaman buat dipake, tapi Tatsu Saya coba pake beneran ya, beneran? Maksudnya dipake buat masak loh Bapak yang satu ini emang suka bikin salah paham dan hasil masakannya bikin Ngingetin bapak penjual sama kampung halamannya BTW gak jadi jualan pak? Besoknya kita lihat cerita anggota Yakuza bernama Masa Dulunya dia bawahan Tatsu Makanya begitu ngeliat mantan atasannya, dia langsung nyamperin sang naga abadi Ngejelasin gimana keadaan dunia Yakuza sekarang Tapi Tatsu gak peduli soalnya dia mau masuk ke dunia yang lebih menantang Yaitu dunia kelas masak, dimana mereka belajar kemampuan ibu-ibu nyapin bekal bagi keluarga Wah hebat Tampak-tampak nyonj** Jelas gak sukalah masak Kosang naga abadi yang dulu dia hormatin jadi bapak rumah tangga Apaan malah masak-masakan? Gebuk Rang Bapak bilang jangan buang-buang makanan Apoh Sebenernya meski Tatsu udah jadi bapak rumah tangga Masa lalunya gak akan bisa hilang begitu aja Apalagi kalau tiba-tiba Yakuza geng lain ketabrak Tatsu dari sepeda Si bapak rumah tangga malah kabur soalnya mau datang ke medan perang tempat obralan ibu-ibu Para Yakuza tadi juga disuruh ngambil barang obral apa aja Sayang cuma berhasil dapet sedikit Jangan ngeremihnya bapak rumah tangga Malah ditodong dong Tatsu justru dibalasnya dengan masangin sarung tangan Cuaca di luar dingin anak muda Mendadak si Yakuza keingetan ibunya yang pernah ngasih sarung tangan di tengah dinginnya salju Inilah rasanya kasih sayang bapak rumah tangga Sebelum pulang Tatsu sempat mampir nih ke toko wibu-wibu buat ngerayain ultah istrinya What Yakuza? Tiba-tiba dia nyamperin kasir narokoper di medan ngeluarin amplop tebel penuh uang Mas ada berhala kawai gak? Tentu saja kami menyediakan berbagai berhala sesuai keinginan pelan Yaudah yang paling emut aja cepet Malamnya pas Miku pulang langsung tuh dia full body check Dateng ke ruangan pesta sambil dinyanyiin Happy birthday to you Beres ngelakuin upacara pembukaan baru hadiah buat Miku dikasihin Asalnya seneng si istri tapi sedihnya Yang ini udah punya Atsu Reflex mau ngehukum dirinya untung keburu dihajar keluar Emang suka terlalu serius ya si bapak rumah tangga Mirip kayak waktu dia dapet kabar bos besar bakal mampir ke rumahnya Segala peralatan dia keluarin soalnya Ternyata mau beres-beres dan robot pembersih tadi ditugasin di ruangan ini Ngong, 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 ngong Kerja yang beneran Mau marahin si robot tapi hadiah dari Miku Jadi biarin ajalah mending bersih-bersih bagian lain Diam kucing Alhasil gini si kucing dipindahin Eh malah bikin ribut gara-gara buntutnya kesedot si robot Tempat kesana kemari mecahin botol-botol Sementara itu di bagian komplek yang lain Sebentar lagi nyampe bu ketua komplek Udah deket rumah pak Tatsu ya Mereka ngedenger suara pecah Nyaksiin pemandangan menyeramkan Aku mengecawakanmu bos Aduh bapak diobatin dulu Ngong, ngong Untungnya Tatsu dianggap orang baik Sampai dipercaya dititipin anak tetangga Ngeliat ngukasangarnya sih jelas si boci langsung pamit pulang Tapi abis dikasih kue mereka mulai deket deh Sekarang pada lanjut main game yaitu game tebak dadu Kenap ganjil bro Cuma tau game gituan doang Tatsu mana ngerti si bocil Gak sengaja si bocil nemu berhala penyamiku Tapi sial dia malah kesandung bikin berhalanya jadi gojo Kalo udah jadi kiko gini pantesnya dikubur aja ya Sekarang aman gak akan ada yang tau Lagi apa guys? Maafkan hamba tuan putri Emang di hadapan istrinya Tatsu berhati hello kitty Cuman bagi orang lain khususnya orang-orang yang lagi gangguin mantan bawahannya Tatsu ini ditakutin banget padahal dia cuman lewat sambil baca buku DIY Jadinya masa dibiarin aja padahal masa duluan loh yang nyari ribut Sembunyi ah Nyusahin anjir Akhirnya emosip para Yakuza kesulut Hampir aja Tatsu kenapa-napa kalo gak diselamatin bukunya Yakuza-yakuza milih pergi Tatsu masih tetap cool dengan jalan bapak rumah tangganya Barulah masa ngerti hebatnya seorang bapak rumah tangga langsung minta diajarin Jadi sorenya bapak dan mas-mas ini ngumpul mukanya kena bercak merah hasil bikin bangku dari buku DIY Kadang kegiatan bapak rumah tangga melelahkan Makanya sesekali perlulah olahraga Wih, 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 adaw, aw, adaw Jangan di dalam bangsa Miku saranin ikut kelas fitness mumpung lagi gratis uji coba Member-member yang lain sih pada friendly Kelasnya juga seru tapi yang penting aktivitas olahraga harus dibarengin dengan senyuman Senyum Sejauh ini, ini yang paling jauh Mungkin sebaiknya Tatsu beneran daftar kelas fitness Tapi gara-gara salah masuk ruang ganti Seketika dia mental, sejud minta maaf Pasang-pasu minta dihukum seberat-beratnya Poso yoganya bagus Terus tiap awal bulan Tatsu Miku suka belanja di supermarket Bak jual bubuk putih gak? Buk, bubuk putih Maksudnya bumbu basreng Kadang-kadang si istri pengen belanja yang aneh-aneh Jelas dilarang si suami Sayangkan uangnya Tapi Miku malah nganggep Tatsu orangnya pelit Sialnya mereka malah digosipin ibu-ibu Gara-gara liat muka sangar si suami Emang dari awal suka bikin salah paham Duduk doang kerasa ura intimidasinya Masa baru megang stick golf aja? Ada yang bisa dibantu pak? Ini keras ya Pura-pura galiat Mungkin penyebabnya tuh penampilan Tatsu Kita coba ganti ke outfit pertama Lanjut ke outfit kedua Semuanya sama janji Beneran susah banget Nutupin masa lalunya sebagai sang naga abadi Cuman dia ngeliat satu barang bagus Yaitu celamak gambar anime favoritnya Miku Ayang coba posi dulu Gini babe Seketika ngubah pandangan orang-orang Mah ada orang gila Ngeliat kelakuan majikan yang kayak gini Kayaknya gak heran Kalo gin punya sifat yang diluar nalar juga Contohnya tiba-tiba keluar rumah Ngamatin banyak binatang-binatang lain Eh bang Deyan Salah satu yang gin temuin tuh Anjing hitem yang kasihan banget Talinya kelilit gitu Si kucing ngasih saran buat muter-muterin kandang Malah makin kelilit talinya Dah ya pulang dulu Bantuin dulu blok korbannya gin Ternyata bukan si anjing doang Kucing yang satu spesies juga Pernah dijailin peliharaannya Tatsu Tiba-tiba mau pup di halaman orang Padahal si kucing hitem Dianggapnya kucing baik-baik Hmm Keluar dikit Buru-buru digusur ke pasir khusus Cuma senyampainya disana Masuk lagi Monya Kalo ngomongin soal masa lalu Yakuza Hari ini adalah hari bebasnya Yakuza Bernama Torajiro Yang sering disebut sebagai rivalnya Sang Nagabadi Sekarang dia pindah haluan Jadi jualan kreps di pinggir jalan Kebetulan pembelinya adalah Tatsu Langsung ngingetin sama masa-masa pertarungan mereka Yang keliatannya bakal berlanjur Dengan pertarungan laki-laki banget Yaitu pertarungan bikin dessert Gak usah ngeraguin kemahiran Torajiro Sang macan tinju besi Tapi jangan ngeramehin keterampilannya Tatsu Sang Nagabadi Kedua dessert selesai Waktunya cekrek-cekrek Langsung upload di Instagram Dua jam kemudian Kok belum ada yang like ya Terus pas hari libur nih Ku mampir nih ke toko mobil Cari mobil keluarga ya bu Buat suami saya mbak Kami tidak menjual Rubicon pak Rencananya mau beli mobil Biar bisa dipake jalan-jalan Atau mungkin bisa dipake buat jualan Disaranin beli mobil yang belakangnya luas Hmm Ini cukup buat satu badan Dibolehin test drive juga loh Tapi Tatsu orangnya parnoan Bagus sih semuanya diperiksa Cuman saking waspadanya Mas penuntun jalan aja Dikira pembunuh yang incer sang Nagabadi Kakek-kakek yang lewat Dikira bawa grenade launcher lah Aduh punggungku Dan ujung-ujungnya Mereka gak jadi tuh beli mobil Baliknya Tatsu mampir ke rumah masa Langsung kaget Begitu ngeliat cucian numpuk Bawahan macam apa Coba gak bisa ngerjain urusan rumah tangga Ini norakotor juga Bukannya buru-buru dibersihin Kepaksa Tatsu ngeluarin bubuk putih Bu, bubuk putih? Deterijen Dapet dari mana Niki? Serba 10 ribu Sekalian diliatin baju lain penuh noda dong Mumpung ada yang mau ngebersihin Akhirnya cuci-mencuci selesai Tinggal dijemur aja Yuuu Plep Hanya mampu menatap Gak kerasa udah hari minggu Waktunya ngadain pasar kaget Sebenernya Tatsu gak mau jual barang-barang berharganya Tapi berhubung udah kebanyakan Jadilah dia ngempir jualan Udah laku Pak Tatsu Masih sepi nih Bu Tiba-tiba kedengeran suara ribut Asalnya dari preman pasar Minta jatah Datanglah Tatsu ngajakin ngobrol di tempat sepi Si preman so-so berani ngehadepin sang nega abadi Padahal maksudnya Tatsu mau nawarin alat pengupas kulit Eh dikiranya mau ngulitin dia Ditawarin blender on the go Dikira bakal dijadikan daging cincang Paling parah pas ditawarin boneka bebek Bisa ngambang di air Jelas disangkanya mereka yang bakal ngambang Alhasil si preman pingsan Tetap barang dagangan tadi dikasihin Maksa anjir Begitulah lika-liku kehidupan Tatsu si muka sangar Nyiram tumbuhan-tumbuhan buat masak aja Disangka yang aneh-aneh sama pak polisi Daun tumbuhan barusan dibungkus Dimasukin ke dalam koper Soalnya mau ketemu seseorang Tertangkap basah kamu Tatsu janjian di tempat terbuka Ternyata ketemu masa Bungkusan tadi dikasihin aja dengan biasa Pak ayo pak tangkap sekarang Polisi senior nyuruh sabar Mau nyari bukti-bukti tambahan Dan kebetulan Tatsu masa datang ke kafe Yang harusnya hari ini tutup Pasti ada pertemuan ilegal Para polisi langsung masuk Apa yang kalian lakukan disini? Pesta ulang tahun pak Gak mau kehilangan muka dong Seketika nunjuk transaksinya Tatsu masa Ini daun buat masak pak Sekali lagi para polisi nuduh barang ilegal Ada di kopernya Tatsu Cuman di sukopernya adalah bunga wangian Ini ilegal pak Kamu tuh Terlalu bapak rumah tangga Dih gak mau salah Mungkin sikap para polisi kadang berlebihan Untung tetangga sekitar sih Pada baik ngajakin Tatsu main bola voli Pukul balik ke Giyama Walau gak jarang bolanya sering kena muka Kegiatan main bola voli itu kegiatan mingguannya ibu-ibu Mau nyoba lemon madu bu? Tapi hari ini ada yang booking lapangannya juga Yaitu gerombolan emas-emas bermuka garang Mereka bakal jadi lawan tanding hari ini Yang dimulai dari sekarang Gak disang kalau lawannya ibu-ibu komplek Bisa ngasih perlawanan Cuman jangan remehin defense mukanya Tatsu Walau ujung-ujungnya serangan lawan lebih unggul Buat pertama kalinya Tatsu ngerasain kekalahan Hebatnya pihak lawan sportif banget Dan pertandingan ditutup sama sisi foto bareng Sore harinya Tatsu mampir ke toko daging langganan Dia tidak berkutih ketika aku menyembelinya Sungguh terampil sekali hasil potongan dagingmu Tolong ngelih banget wak Kebetulan Miku ngeliat suaminya jadinya pulang bareng-bareng Tapi sebelum balik Tatsu harus mampir dulu ke toko-toko lain Ke toko pisau misalnya Sudah dia sah setajam mungkin Lanjut ke tempat laundry Ya ampun ada darah lagi Ini ngomongin apa sih? Ternyata suaminya lagi ngumpulin stempel dari toko-toko Buat ditukar di tempat lotre Perlihatkan tanda masuknya Ini bos Tatsu ngincer vakum cleaner di hadiah ketiga Tapi sayang hasil lotrenya dapet boneka rakun Ih lucu Bapak penjaga ngajakin kegagalan Tatsu Cuman bagi si bapak rumah tangga Hadiah sebenarnya adalah senyuman istri Pacot mulu Beberapa hari kemudian Miku dapet telepon orang tuanya bakal mampir Disambut dengan muka bahagia dong Soalnya abis si mertua datang Tatsu langsung nyuguhin teh dan puding Sembilan yang lainnya juga ada kok Pokoknya pada senang lah rumpi-rumpi Ayahnya Miku doang yang ngerasa diasingin Padahal sebelum berangkat dia udah mikirin Cara biar bisa dekat sama menantunya Mau main lempar tangkap bola? Main lempar tangkap bola yuk Yo lempar tangkap bola? Lempar tangkap bola ya Rose? Ajik wibu Hanya mampu menatap Pengen dekat aja gitu sama menantunya Yang dulu keliatan nyeremin Soalnya senang juga bisa punya anak laki-laki Untungnya pas diajak Tatsu mau nih lempar tangkap bola Tapi tiap bolanya dilempar Dia malah ngembalikan bolanya dengan ngedeketin si ayah Seketika si menantu sadar perbuatan dia salah Akhirnya pelan-pelan mereka ulang Tatsu lempar bolanya keras-keras mentolin saya ke pohon Hebat juga kau anak muda Btw yang datang ke rumah bukan orang tuanya Miku doang Tapi ada juga makhluk paling berbahaya di muka bumi Makhluk yang bisa tahan radiasi Makhluk yang sangat menakutkan Penten Asalnya mau dilawan pakai semprotan serangga Sialnya ternyata isinya habis Aku telah kalah Waktunya si dia yang tidak boleh disebut namanya Wakening Hingga diberhalanya Miku Anjim lah Seketika Tatsu bangkit ngelawan Tapi itu kesalahan besar gara-gara dia balik keserang Hancur sudah semuanya Si bapak rumah tangga cuma bisa minta bantuan istrinya buat mukul sekuat tenaga Miku langsung gulung-gulung koran Langsung ngerahin tenaganya Langsung mukul Tatsu Salah sasaran ayang Sisa satu senjata terakhir buat ngusir musuh umat manusia Yaitu ngebakar aroma kerapi Relaxnya Lah udah aja Besoknya masa lagi nungguin Tatsu yang keluar-keluar jadi santa Yohohoho Dia perlu setelan gini soalnya ada acara buat bocil-bocil pas hari natal Adik-adik nanti ada paman santa Apa iya? Satan Klaus Santa Bego Tiba-tiba paman santa muncul ngenalin diri pakai sambutan Yakuza Senang berkenalan dengan anda Buat adik-adik yang sikapnya baik paman santa punya hadiah nih yaitu kepiting kikir Banyak bahan makanan lain yang dibawa Tatsu Enak buat makan-makan di malam natal Akhirnya mereka malah sedih terharu harus berpisah sama paman santa yang pulang pakai rusak ajaib Sudah malam gini mau kemana pak? Abis kerja bakti pak Sekarang kita lihat keseharian Tatsu yang lain yaitu sang naga abadi yang kerja part time sebagai pelayan kafe Kebetulan pelanggan pertama hari ini adalah om omuka sangar Dikasih air mineral gratis nih biar pelayanannya baik Sempat dicurigain si om yang lebih senior sedangkan juniornya Aku pesen yang ini mas Di saat itu juga Tatsu bikin kopi sekalian sama latte art berbentuk kucing Ih ada memeng Gua gak mesen ginian woy Ah pesenan aku Dimarahin deh si junior gara-gara dianggap terlalu lembek Siapa yang pesen omelette? Ah aku juga Makin dimarahin lah Gak sepantesnya orang kayak mereka mesen yang imut-imut Gak ada feel cowonya gitu Siapa yang pesen strawberry parfait? Aku Kok ngeselin? Ujung-ujungnya ya mereka makan dengan santai dan bayaran hari ini diterima Tatsu Bisa buat ayang Maksudnya selama ini kan Miku terus yang kerja Pangan gitu Tatsu nyenengin istrinya Seenggaknya lewat makanan-makanan yang dia bikin Nutrisinya cocok buat mulihin tenaga sehabis kerja Memeng diem Miku udah puas makan Tapi biar makin relax Tatsu tiba-tiba ngeluarin bubuk putih Serbu ke lemon ternyata Terus dicampur sama madu Bagus buat kesehatan tubuh Terakhir sebab rumah tangga ngeluarin pisau Buat unboxing barang-barang yang bakal bikin Miku ngerasa santai Sesantai-santainya Mendadak Miku bangun Beneran ngerasa segera bebas gitu Mirip kayak bosnya Tatsu dulu Waktu keluar dari penjara Penasaran juga sih dia Dan pas dilihat Miku yang beres mandi Kesenengan ya Kita balik ke keseharian bapak rumah tangga Waktu belanja-belanja Dia disangka dia ketemunya besar dari grup Yakuza sebelah Sekarang kerja part-time di supermarket Mereka langsung sadar udah pada keluar dari dunia gelap Soalnya grup Yakuza si Nyonya Jeduk Ratak-ratak-ratak Makanya kerja jangan sambil ngobrol Singkatnya si Nyonya harus kerja apa aja Demi ngehidupin grupnya dia Walau kerjaannya ya Ini salah hitung Nyonya Anak buah si Nyonya agar rela bosnya direndahin Nih liat salah hitung Untung bos mereka bertanggung jawab Langsung sujud minta maaf Dan jika akan ngulangin kejadian memalukan ini Paling ada sih Satu kejadian lagi waktu dia buang sampah Gak sengaja si Nyonya ketemu Gin Mancing-mancing biar disamperin Tanpa sadar dari tadi Diliatin sang naga abadi Ma-maaf Nah selagi Tatsu di luar Ternyata ada yang datang ke rumah Walah malah pada kaget Soalnya masa Miku baru pertama kali ketemu Mau bikin surprise buat ulang tahunnya Tatsu Maaf lempar Si wanita karir udah duluan nyapin dekorasi loh Dekorasi kepala pecah Wah bagus banget Lebih bagus sembahnya diem aja ya Abisnya mau bantuin gimana Coba kalau nyiapin bahan kue ulang tahunnya kasar gini Mana sempat gosong pula Yang akhirnya pas Tatsu balik ke rumah Dekorasinya beneran paket sama kapal pecah Akhirnya bapak rumah tangga yang beresin sendiri Termasuk ngedekor ruangan Dan gak kelupaan Happy birthday to me Senggaknya mereka punya hadiah Makin nonjolin kesanggarannya si bapak rumah tangga Siangnya pas lagi nyantui di taman Gak sengaja Tatsu ketemu sama bos lamanya Sebenernya si bos juga udah berhenti dari dunia Yakuza Udah bukan atasannya sang naga abadi Tapi kebiasaan nolongin bosnya Ya meski sekadar bersihin bulu-bulu anjing Gak bisa hilang gitu aja Mereka lanjut ngobrol-ngobrol Dan kebetulan Saya punya barang bagus bos Barang bagus? Maksudnya mau ngasih rejutan baju buat anjingnya pak bos Aduh lucu anut sih kamu Cekrek Cekrek Gak lama kemudian datang ibu komplek ngajak jalan-jalan anjing mereka Aduh lucu lucu Anak siapa ini lucu Si ibu ketua langsung gak nih anjingnya pak bos keliatan kurus Emang katanya lagi susah makan Tapi Tatsu punya ide bagus Ibu ketua komplek sama ibu-ibu random juga siap ngebantuin Mereka mendedak dan mau masak pake bahan-bahan hasil belanja Demi bikin masakan yang dimakan lahap sama si anjing Wah makan anjing? Gak usah merhatiin kenapa tadi ada yang bawa kompor lah ya Yang penting semuanya seneng Dan pak bos ngedukung mantan bawahannya sebagai bapak rumah tangga Kalau dipikir-pikir emang bapak rumah tangga idaman ya Tatsu ini Biarlah gajah dibelanja demi ditarik-tarik Miku ngajakin nonton pertunjukan panggung anime favorit si istri yang dikalahin sama monster Semangat kalian bisa Tonjok mukanya Ayang jangan kasar Siapa disini yang mau nolongin kakak-kakak? Aslinya Miku pengen naik Tapi karena kehalang gengsi malah Tatsu yang angkat tangan Harus dipilih ini mah Akhirnya Tatsu jadi putri kegelapan Langsung ambil alih medan pertarungan Bikin perjanjian lewat tukar cangkir Nyelesaian konflik bertahun-tahun Dan ditutup sama acara salam-salaman Tadi kaget jir Balik dari sana Masa manggil Tatsu Mau liatin barang bagus Barang bagus? Iya cuok masih mulus? Katanya si Junior baru dikasih sama kenalannya Dan oven microwave ini punya banyak fungsi Kita langsung tes drive aja Yang mumpung lagi bawa bubuk putih Jangan-jangan itu Kepung dan ragi Mereka refleks bikin adonan roti Pake gayanya pembuat mochi Sialnya masak kesandung Oven microwave tadi jadi rusak Ganti ke plan bideh Yaitu pake rice cooker Cuma perlu ngatur tingkat kepanasannya doang Jangan lupa dibolak-balik Dan gak perlu waktu lama Buat roti mateng Dihias-hias biar lucu Megang coba Pena sanjung Belum cukup diganggu sama juniornya Mendadak Tatsu ngeliat asap dari kamar sebelah Seketika didobrak takutnya ada apa-apa Padahal ada yang barbekyuan Mau daging pak Tatsu? Daging? He he hanas Pada batuk-batuk gara-gara asap penuhin ruangan Jadi repot sendiri Gak jelas sumpah Sebenernya alasan si hitam ini bakar-bakaran Karena lagi kangen sama kampung halamannya Dia jakinlah barbekyunya di luar Tatsu nunjukin semak mampuan dia dalam memasak Kita bungkus pake aluminium foil Pagi apa pak? Di Jepang tuh gak boleh ya Sembarangan bikin kegiatan di ruangan terbuka Tapi yang penting si hitam bisa makan daging barbekyu Gak bisa masih mentah Banyak mau ai Kalo istrinya yang pengen sesuatu Pasti diturutin sih Apalagi kalo Miku ngajakin liburan ke taman Bermain bertema peternakan Asalnya keliatan biasa aja Tapi seneng banget pas foto jadi hewan-hewan lucu Jangan liat bihan di scene-nya Bisa main bareng-bareng banyak hewan Atau kegiatan lain juga ada kok Piknik makan siang juga udah disiapin Padahal sebelum berangkat Patonya biasa aja Iya biasa Hmm biasa aja ya Yaudah liburannya seru Ah ya seru Sama sekali gak pernah nyangka gitu Sang naga abadi bisa liburan di tempat terang gini Cuman sayangnya hujan turun Makin lama makin deres Kepaksa mereka pulang Sambil masa muka paling sedih Dan kesedihannya gak hilang Meski mereka mau tidur Untungnya beberapa minggu kemudian Pada bisa liburan lagi Kali ini liburannya ke pantai Pas anak-anaknya makan melon Gak sengaja Tatsu kena bola volley Asalnya dari grup om-om yang dulu pernah lawan tanding Masih ngungkit-ngungkit pertandingan kemarin Mendadak Miku marah ngajakin suaminya buat rematch Sistemnya 2 vs 2 dan si istri ini yang paling semangat Pukulan Detroit Pukulan United States Pukulan pukul capek Mulutnya diem coba Sial musuh mukul balik Tersung ngorbanin dirinya Justru jadi kesempatan biar Pak Sutri bisa kombo Mentalin semua lawan sekaligus Inilah yang namanya jurus keharmonisan rumah tangga Terserah lu dah Masih ngomongin lawannya sang naga abadi Sekarang kita liat Torajiro sepenjual krepes Perlahan usahanya terancam sama minuman boba Makanya dia minta saran ke Tatsu Boba rasanya apa? Lembut, cuwi, boing, boing Daripada penasaran Mending diajakin ke tempat jualnya Tapi Torajiro ngerasa dipermainin Ya kali boba bulat-bulat bentukannya tepung jinian Tatsu juga garela dianggap penipu Langsung ngajakin bikin bobanya Dibulat-bulatin sendiri Dan jadilah boba yang mereka cari-cari Tinggal diisi milk tea Tinggal dicobain Akhirnya mereka siap jualan minuman boba Cuman kalau cuwi-cuwi liat Tatsu Torajiro Ih takut-takut Emang ya pasar yang cocok buat mereka ya Beli milk tea boba 6K Pilihan cerdas tuan Pulang mencari nafkah Tatsu ngajakin masak ke toko serba 10 ribu Banyak barang-barang unik Jelas harganya murah Ngebantu banget buat bapak rumah tangga kayak mereka Sedihnya masak kurang bapak rumah tangga Bisa-bisanya si junior gak tau bendera-benderaan gini Bisa bikin makanan terlihat cantik dan menarik Ketauan deh dia gak pernah ngerjain Paya rumah tangga dari si senior Coba nih ditanya alat apa ini Dikiranya buat pegangan Padahal kan itu alat buat motong buah Semua barang dijawabnya ngaco Alhasil masa sadar harus belajar lebih Biar level bapak rumah tangganya Bisa setara kayak Tatsu BTW ini barang apa ya Malamnya kelihatan Tatsu sibuk sendiri Ditemenin alat-alat yang dipakainya Harus dalam pengawasan orang tua Lagi apa bang Ternyata ada acara cerita-cerita di toko buku Terus Tatsu bawa barang yang dia bikin tadi malam Yaitu gambar cerita tentang Momotaro Dahulu kala terdapat bos dan nyonya hidup damai di desa Hingga suatu hari mereka menemukan persik raksasa Kamu malak dari mana? Sebaiknya jangan ditanya Singkat cerita muncul bocil dari dalam buah Dikasih nama Momotaro Konon kabarnya belakangan ini ada iblis pengganggu Sebagai balas budi sekaligus menjaga nama grupnya Momotaro janji bakal ngebahas misi iblis Selama perjalanan dia nemuin anjing sama rekan lain Langsung berangkat ke Onigashima Nyerang grup yakuza bis pirate Dalam sekejap si iblis dikalahin Dan sebagai hukuman ngeganggu kedamaian Mereka harus potong jang Potong jang tayang ya adik-adik Semua berakhir bahagia Oh gitu ya ceritanya Oh iya Tatsu masih harus ngurusin satu bocil lagi Nemanin bocil tetangga Ngerjain PR musim panas Ada 10 yakuza Kena tembak 3 tinggal sisa berapa? Sisa 3 om Netode belajar yang efektif rupanya Tapi masih ada PR lain yang lebih susah Yaitu PR kerejinan Si bocil kepikiran buat bikin tempat pensil doang biar gampang Anehnya si bapa rumah tangga Tiba-tiba ngukur panjang kamar Belanja banyak kayu Langsung dia renovasi dalam kamarnya Gak kelupaan bikin tempat pensilnya Ko paling yang Tatsu lupa Bawa ke sekolahnya gimana? Jadinya ganti kerejinan aja Nyo bapak bikin homemade sabun Katanya gak bakalan lama ko selesainya Cuma seminggu doang Padahal hari ini adalah hari terakhir musim panas Aku muak nunda-nunda kerjaan Ujung-ujungnya si bocil malah ngumpulin cerita keseharian bersama Yakuza Dari tadi ngehibur bocil-bocil kan? Sesekali bolehlah ngerumpi barang ibu-ibu Ngobrolin pro kontra penutupan tiktok show Mereka juga gosip keadaan rumah tangga masing-masing Tapi gara-gara cara ngegosip Tatsu bikin salah paham Ibu-ibu ngira si bapa rumah tangga diperbudak sama istrinya Contohnya lagi ketitipan peliharaan 20 biji Malah dikira Tatsu yang ngurusin semuanya Lagi main tambak-tambakan kacang Malah dikira ditodong pestol Anggapan si istri yang jahat ini makin kuat Pas Tatsu dapet telepon dari Miku Yang pulang lebih cepet Dikiranya Tatsu dipaksa pulang Padahal kan emang si bapa yang mau izin duluan Akhirnya sebelum mereka pisah Ibu-ibu titip pesan Jangan reguh hubungin kita ya pak Sebenernya keluarga Tatsu pada baik kok Kecuali Gin ya yang mukanya polos Tapi kelakuannya kayak kucing Hari ini dia mau sparing sama si Oyen Tapi justru dianya yang dihajar Pakpuk 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 Dasar kucing Nyoba minta pertandingan yang fair Tapi Gin pake jurus ribu bayangan Yang bener lah Ih banyak mau Ngeliat berantem terus cape juga ya Sekali-sekali boleh lah Tatsu disuruh nyantai aja Jangan urusin rumah tangga Lagian beberapa hari ke depan Miku ada tugas di luar kota Dikiranya gampang kali leha-leha Padahal kenyataannya Tatsu jadi gila Gara-gara nahan hasrat beres-beresnya dia Kayaknya si bapa rumah tangga udah lupa caranya santai Dan kebetulan ada masa mampir Aku baru dipecat jadi mampir aja deh Minta tips and trik santai yang baik dan benar Diajarin deh cara santai ala masa K.O Nyeba main-main di luar juga Tapi tiba-tiba Tatsu keingetan Belum nyuci baju Si Junior masih punya trik ampuh biar seniornya bisa santai Tinggal rebahan aja Main HP bentaran Terus tidur Perlahan Tatsu nyeba kabur Cuman gak disangka Santai dulu gak sih Ih barusan Lukanya ini luka beneran langsung dibawa ke UGD Peserta ketiga gak usah dianggap kostumnya ganiak gini Dilanjut sama pasutri labu nunjukin kehebatannya bikin kue pake oven kecil Kuenya lucu dan ini cara efektif nyogok juri-juri walau akhirnya yaa yang menang malah Batman ukuran saset ngalahin om-om sama tante-tante Daripada stres kalah mending kita makan-makan ajalah di Aice Waktu makannya 90 menit ya kakak Kalo mau review jujur mohon janjian dulu ya Peraturan pertama makan Aice tuh jangan ngambil karbohidrat kaya nasi Tapi miku malah langsung ngambil kare Jadinya Tatsu kalah balik-balik bawa banyak makanan Kebanyakan Biarpun gitu masih ada satu makanan yang mau diambil Cuman kali ini bakal ada yang ngehalangin Torejiro Tatsu Adubaco temi ngedapetin dessert spesial Sialnya gara-gara cuman ngemeng doang Ras terkuat di bumi keburu datang Langsung habisin dessert incaran mereka Kalian masih terlalu muda Sedih banget gak bisa dapet dessert Untungnya miku udah ngambil duluan Ngebuktiin ilmu Aice Tatsu kalah telak dibanding si istri Kayaknya mereka bakal makan-makan lagi deh Soalnya orang tua miku dateng Rencananya mau ngajakin hotpot Khusus kegiatan sekarang Tatsu diminta diem aja Biarin si ayah mertua yang masak Menggulung lengan Chop, 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 chop Berantakan banget cara masaknya Belum lagi ini anak si ayah mau ikutan Jadi kekuatan tak terkalahkan Hehehe Buat sebentar gak apa-apa kali ya Ngebiarin miku sama ayahnya Nostalgia tipis-tipis Tapi berhubung sekarang udah punya suami Tatsu ngambil alih masak-masak Akan saya jaga putri anda Wah bisa so sweet Cuman jangan disangka kegilaan mereka bakal berhenti ya Yang bisa nahannya cuma ibunya miku Hotpot berhasil diselamatin Sungguh ibu rumah tangga sejati Mohon bimbingannya guru Selagi Tatsu mau memperdalam ilmu rumah tangga Masa justru kebalikannya Soalnya hidupnya dia males-malesan doang Emang selintas ada semangat buat berubah Tapi bahan makanan kosong Kulkas kosong Parah aku gak dianggap Yadahlah tiduran aja Lagian kalau ngeliat jam juga udah jam 4 Ya udah sore Waktunya tidur lagi Awas loh jangan kelamaan diem doang Takutnya nanti sakit Abisnya Tatsu yang setiap hari ada kegiatan aja Bisa mendadak flu Segala obat-obatan dicoba biar virus cepetan bubar Cuman sayangnya Mati satu tumbuh seribu Sekarang nyoba minum campuran jahe lemon Ah enak Hasilnya muncul pasukan pembasmi Cuman belum sanggup ngelahin para virus Kondisinya makin parah Gara-gara sel darah putihnya Tatsu kalah Gak disangka dateng Dewi ngerawat suami tercintanya Apa sih sakit segini dong? Tidur jeng Mama pulang bawa hadiah Gak tau itu minuman apa Tapi bagi para virus Dewi Miku ngebawa granat ngeratain semuanya Alhasil besoknya Tatsu sembuh Sedangkan efek sampingnya Kok sakit perut ya ai? Gak kerasa udah tahun baru Berarti waktunya malak angpau dari senior Selama tahun baru Aku punya hadiah Bener dikasih yang merah sih Tapi angpau gede tadi isinya ternyata celemek Kebetulan lagi pada ngumpul di ruang tengah Menulis-nulis kanji harapan buat di tahun ini Jelas masa nulis gak punya uang Sempat kedengeran perut keroncongan pula Soalnya dia Boleh pinjam dulu serat Yuk kita cabut Hah kemana? Ngode-ngode pas lagi main Nulis minta duit di atas jedat juga Tetep Tatsu gak ngerti-ngerti Sedangkan bacel tetangga yang lagi nemenin ayahnya main drone Pak gantian sama anaknya kali Langsung dikasih angpau Bikin masa kesurupan Gak kerasa udah hari valentine Padahal barusan masih tahun baru Rencana hari ini Tatsu ikutan kelas bikin coklat Ternyata ada om-om juga nih yang ikutan Tapi kemampuannya jangan dibandingin lah Sama sang naga abadi Caka-caka-caka-caka-caka Calan-calan pas supir Si om gak mau nerima bantuan Tatsu Malah gak sengaja coklat dia jatuh Si om kesel sendiri Gara-gara semua yang dia lakuin Gak ada yang berhasil Padahal cuma mau bikin coklat Demi orang yang dia sayang Oh gitu doang Coba buatnya pakai hati Ha-hati Baru deh dia masukin hatinya Masukin perasaannya ke dalam coklat Yang dihiasnya cantik mungkin Asal jangan dibandingin sama Tatsu Buat dikasihin ke orang yang paling spesial Yaitu bosnya si om Makasih sih Tapi kenapa harus dari lu? Besoknya temen Miku cerita Kesusahan ngatur anggaran rumah tangga Kebeneran Miku lagi datang sama suaminya Kurangan anggaran organisasi ya Gimana kalau pakai tubuh kamu? Maksudnya saat ini juga sepedahan ke supermarket Mumpung lagi ada diskon besar-besaran Sekalianlah segala urusan rumah tangga Yang lainnya Tatsu ajarin ke temannya Miku Termasuknya Tatsu memasukkan pengeluaran Biar lebih enak ngaturnya Ketauan nih suaminya Simba beli sesuatu dengan harga mahal Tapi dia gak tau si suami beli apa Mumpung yang diomongin baru pulang Panjang umur What Yakuza? Langsung ditanya uang tadi dipakai apa Ternyata dipakai beli perhiasan Soalnya sebentar lagi ulang tahun pernikahan mereka Diam-diam pas sutri yang satu lagi pulang Gak mau ganggu waktu bahagia mereka Sekarang waktunya pergi kerja Tapi beda dari biasanya Dia ketemu anjing malaikat mirip Tatsu Katanya dunia dalam bahaya Gara-gara para Yakuza membabi buta Cuma Miku yang dikasih kekuatan Buat berubah jadi gadis penyihir Yang bisa ngelawannya Hmm Ini kostumnya bisa diganti gak sih? Tiba-tiba si Yakuza nyerang Digiplok aja biar gatuman Kalian kok gak asik sih? Tadi kostum biasa aja Musuh gak punya jurus spesial Miku terus aja ngerocel Soalnya dia mimpi sambil ngigau Mungkin Afe kebanyakan nonton anime favoritnya kali ya Apalagi baru-baru ini ada spesial merchandise yang bisa dibeli Kalo ngucapin kata rahasia Minta tolong beliin ke si suami Tapi gara-gara di jalan ke ganggu orang-orang Eh pak mau kemana? Biasa bu Eh pak mau kemana? Biasa aja dong Dia berhasil nyampe di toko Tapi kelupaan kata rahasianya Malah bikin si impah penjaga geter-geter Kebetulan wibu kacamata dateng Nolongin si bapa rumah tangga Akhirnya bisa beli barang titipan Miku Sebenernya bisa dapetin barang spesial lainnya Kalo kata rahasia tadi di ucapin dua orang sekaligus Makanya Tatsu sama si wibu kacamata koalisi Pergi ke toko lain langsung ngucapin kata rahasia Malah ada orang gila yang kemarin Sayangnya barang spesialnya udah habis Dan si wibu pingsan gentayangan Abis ini ceritanya anjing semua nih Soalnya keluarga Tatsu ketitipan anjing Sini-sini peluk dulu Udah biasalah ya dititipin gini Mumpung si anjing bikin muka lucu Bisa dong fotonya dikirim ke si bos biar dia iri Cuman gara-gara sibuk main HP Tatsu gak sadar ada Yakuza lain Sedangkan anjing mereka andu sendusan fandat Awkward anjing Saling muji anjing masing-masing Siapa coba yang bisa nahan keimutan mereka Sampai akhirnya Tatsu diculik Dibawa ke tempat bermain anjing Senang-senangnya udah beres Waktunya balik kerja part time Rencana hari ini mereka studi lapangan ke kafe sekitar Yang temannya lucu-lucu Pasti mesen makanan Red Velvet 1 Strawberry Milkshake Vanila Pudding Extra Flour Dan pesenan terakhir mereka Es kepal milo Dari studi lapangan barusan Satu pelajaran yang bisa mereka dapetin Yaitu Hati-hati diabetes Nah sebagai penutup hari ini Tatsu bikinin roti sandwich biasa Cuman ternyata Rasanya bikin si bapak Ngingetin dirinya pas masih muda Malu-malu deketin cewek Satu persatu kenangan manis dia muncul Bikin si bapak pemilik mutusin Harus ngurangin gula Selain gak bagus buat kesehatan Bisa jadi penyebab gigi berlubang loh Kayak yang lagi dialamin masa Mau pura-pura bohong Biar gak dibawa ke dokter gigi Tapi gak akan bisa ngibulin Sang naga abadi Jadilah si junior cerita punya trauma sama dokter Semua bermula dari kata-kata Ade ikut mamah jajan yuk Jajan kemana? Taunya dibawa ke dokter Dan itulah penyebab traumanya masa Kasian ya Ayo dokter Si junior gak sengaja kebanting Baru deh dia mau diajak pergi Tinggal nunggu gilirannya masa Tapi jangan khawatir Soalnya Tatsu juga bakal nyuselin dia Makan yang manis-manis mulu sih Sang naga abadi gak takut ya Kalau ngahadepin dokter doang Paling takutnya sama film horror Apalagi habis dengerin cerita Nadia Omara Tentang makhluk berkepala kambing Nyoba ngitung omong di lapangan terbuka Biar cepet tidur Tapi kedatengan polisi Tiba-tiba jadi pertarungan antar geng Dan inilah pembalasan Tokyo kami Mending ngebayangin hutan asri Pas malem jadi kuburan rahasia Ngebayangin pantai indah Malemnya dipake buat berenang Tatsu malah makin gelisah Dan sebagai bapak rumah tangga Yang bisa nenanginnya cuman masak-masak Rasanya beneran nenangin sang naga abadi Akhirnya Tatsu bisa tidur dengan tenang deh Anjir apa itu? Selesai juga alur cerita anime Gokusu Fudo Season 1 Tatsu sang naga abadi ngalamin banyak rintangan Kalau mau masuk ke dunia bapak rumah tangga Untung dia pantang menyerah Sampai akhirnya diterimastir ke libu ibu rumah tangga Tetap ada satu kelompok yang selalu musuhin dia Mau kemana pak? Kayaknya ke Season 2 pak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya